Pasia amblesnya, Jembatan Cipamingkis, ratusan warga dua desa di Jonggol, Kebupaten Bogor, bergotong royong, membangun jembatan darurat. Hal ini dilakukan agar warga akses cepat yang menghubungkan antara Jonggol hingga Cariu dan Cianjur. Ratusan warga di dua desa, yakni Desa Mendungan dan Jonggol, Kejembatan Jonggol, Kebupaten Bogor, bergotong royong, membangun jembatan darurat untuk melintasi sungai Cipamingkis. Warga mengumpulkan bebatuan untuk dijadikan landasan jembatan bambu yang dipasang bersambung. Rencananya jembatan bambu akan dipasang berantai sepanjang 100 meter melintasi sungai Cipamingkis. Pasca amblesnya jembatan Cipamingkis, tempat malam yang lalu, tentu kami berupaya keras bagaimana warga masyarakat kami yang diseberang sana ada lima desa, bisa melanjutkan aktivitasnya ke arah Jonggol. Yang paling kami perhatikan adalah disamping warga masyarakat untuk anak-anak kita yang hari Senin besok akan tujian sekolah berbasis nasional. Camat Jonggol mengaku jalan alternatif ini dibuat sebagai lintasan sementara dan akses cepat untuk menghubungkan puluhan desa di kecamatan Cariu dan Tanjung Saru yang akan menuju ke Jonggol dan Bogor. Pantauan udara dari atas sungai Cipamingkis, desa Jonggol kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, Jawa Barat, longsor akibat abrasi sungai Cipamingkis menimbulkan kerusakan pada jembatan Cipamingkis yang menghubungkan antara kawasan Cibubur, Jonggol, dan Cianjur. Tiang pondasi jembatan dari arah Cianjur sudah amblas hampir 1 meter. Posisi pondasi juga bergeser ke dalam sungai sehingga rawan terbawa arus saat banjir. Selain itu, derasnya air sungai Cipamingkis membuat tebing sungai sepanjang lebih dari 1 kilometer terbawa air. Akibatnya, lahan persawahan di sekitar Kali Cipamingkis kini terancam luapan air.